Banyak partner-partner dan juga government yang ada di sini. Jelang pelaksanaan ASEAN Games 2018 di kota Jakarta dan Palembang, aplikasi pemesanan kendaraan online Grab yang telah memiliki jaringan usaha di 110 kota di Indonesia dipercaya menjadi official partner transportation mobile untuk menjemput maupun mengantar para atlet maupun official peserta ASEAN Games 2018. Dalam persiapannya menghadapi multi-event olahraga ini, Grab telah memperbarui berbagai fitur di aplikasi. Salah satunya aplikasi GrabChat yang telah dilengkapi berbagai bahasa agar mitra pengemudi dapat berkomunikasi dengan atlet maupun official dari berbagai negara tanpa perlu menguasai bahasa asing tersebut. Masalah bahasa misalnya, kita sudah mengimplementasikan teknologi melalui GrabChat yang mana melalui GrabChat itu akan ada direct translation. Jadi antara penumpang dan pengemudi bisa melakukan chatting dan kemudian komunikasi bisa langsung ditranslatikan tanpa harus bisa berbicara bahasa tersebut. Jadi nanti turis Thailand akan bisa berkomunikasi langsung dengan pengemudi kita. Banyak hal lain yang tentunya akan disiapkan, kita sedang melakukan. Tidak hanya itu, Grab Indonesia juga tengah melakukan pendekatan dengan PT Angkasa Pura II maupun pihak terkait yang berada di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang agar Grab dapat segera operasional di Bandara SMB II. Dan Grab berkomitmen untuk menyukseskan multi-event ASEAN Games 2018 di kota Palembang dengan selalu berkoordinasi bersama Inas Gok maupun Pemprov Sumsel. Terima kasih.